Ehm, gimana bilangnya ya? Soalnya gue ada kabar buruk atau kabar baik ya? Pembahasannya gini, dua produsen prosesor raksasa AMD sama Intel terancam atau punya potensi bakal ditinggali oleh pabrik komputer alias pembuat PC yang kayak begini, itu rakitan sih Kenapa bisa dipredisi seperti itu? Yuk kita bahas Oke, pembahasan ini sebenarnya melibatkan Apple, Intel, dan arsitektur chipset ARM milik SoftBank yang gak lain adalah pemilik Qualcomm Kalau gak nge, Qualcomm yang gue maksud ya Qualcomm yang bikin chipset Snapdragon buat ponsel-ponsel Android saingannya MediaTek Dan kenapa pula tadi gue bilang AMD juga ikutan terancam? Karena Apple punya kekuatan buat memanipulasi atau menjajah masa depan produk komputer soal bagian yang paling penting, yaitu penggunaan prosesor Oke oke, gue mulai dari awal Kenapa ini semua kemungkinan bisa terjadi? Jadi sebelumnya, Apple itu selain bikin iPhone, iPad, Apple Watch, dan lain-lain mereka juga bikin komputer yang dinamai dengan Mac sebagai ciri khas pembeda produk mereka dengan komputer rakitan yang kita sebut dengan PC Nah, komputer ataupun Mac yang mereka produksi tadinya ya, sama kayak PC suplai prosesornya pakai jasa Intel dan AMD Tadinya sih patent aktif kerjasama sama Intel Nah, baru masuk tahun 2020 ini, mereka coba-coba buat cicip prosesornya AMD Dan secara gak tiba-tiba Apple nendang atau memutuskan kerjasama buat pakai prosesornya Intel yang padahal udah mereka pakai selama bertahun-tahun Sebuah pendor atau brand besar gak bakal memutuskan hubungan bisnis kalau gak ada masalah Dan, ya, alasan Apple buat pisah sama prosesor Intel adalah karena prosesor buatan si biru itu punya kecacatan Dengan kata lain, punya celah keamanan yang tentunya berbahaya buat pengguna PC atau Mac yang prosesornya pakai punya Intel itu sendiri Celah atau bug yang gue maksud gak tahu nama pastinya apa Soalnya gak dinamain resmi sama Intelnya sendiri Nah, celah keamanan itu bisa bikin hacker atau peretas buat nyerang, ngebajak, dan masuk ke sistem buat nyuri data yang diolah prosesor Sederhananya, ini ngebahayain data pengguna Dan bahkan cloud server yang pakai prosesornya Intel Dan celah prosesor Intel serupa ternyata pernah ditemuin sebelum ini Bahkan udah lebih dari 2 kali Dan apa imbasnya? Apple sebagai produsen profesional gak mau ambil pusing Yaudah, mereka bilang ke Intel Cuy, kita pisah ya Alasannya, ya, karena ini, karena ini, 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 dan itu Apple ya gak bilang ke publik atau ke penggemar apa alasannya Tapi, ngeliat perceraian mereka yang deket sama temuan bug baru di prosesor Intel Ya, bisa kita pikir sendirilah alasannya apaan Sebenarnya, bug yang dimaksud bisa diperbaiki secara bertahap Misalnya kayak update software atau bikin prosesor yang sama Tapi versi refresh Kayak di remake gitu lah, kalau misalnya di film, istilahnya gitu Sayangnya, itu bakal ngerugiin buat yang gak tahu Jadi, kalau ada masalah atau kena hack, bakal nyalahin Apple kalau ada apa-apa Padahal, yang masalah kan bukan dari produk Apple-nya Tapi, sama prosesor Intel-nya tadi Maka dari itu, Apple gak bawa ambil pusing Langsung ditalak, terus dicerah Intel-nya Nah, sebagai solusi, Apple mutusin buat bikin prosesor Mac mereka sendiri Yang namanya adalah Apple Silicon Nah, nah, nah Kalau misalkan Apple sukses sama produk Mac dengan prosesor Apple Silicon berbasis arsitektur mereka itu Kemungkinan besar nih Produsen lain bakal ngikut buat pake prosesor berbasis ARM juga Dan bertahap ninggalin Intel sama AMD Ingat ya, ini masih sebatas prediksi atau kemungkinan Gak pasti-pasti banget Tapi bisa, ya gitu lah Potensi ini diomongin sama Jean-Louis Giese Yang gak lain adalah mantan eksekutifnya Apple Dia bahkan bilang kalau brand ternama kayak Dell, HP, sama Asus Bisa jadi yang pertama buat migrasi ke ARM ninggalin arsitektur 886 Yang dimana itu adalah navigasinya prosesor AMD dan Intel Gak sampai disitu aja cuy Statement ini juga diperkuat sama Microsoft yang Windows yang kita pake sekarang nih Nah, Windows Ternyata mempercepat pengembangan Windows on ARM Gak lama setelah Apple memulai migrasinya Atau gak lama setelah cerai sama Intel Nah, kebetulan lagi nih Atau memang udah takdir Pemiliknya Qualcomm yaitu Softbank Sedang mempertimbangkan keputusan buat menjual arsitektur chipset ARM Holdings Yang sedang aktif dipake Apple Jika itu benar, kemungkinannya adalah Apple bakal mengakusisi alias membeli apa yang dijual tersebut Lalu mulai aktif bikin komputer Max mereka sendiri Dengan prosesor dan arsitektur chipset mereka sendiri Kalau beneran Beli ARM Holdings Dengan demikian, mereka bener-bener pure mandiri Bikin otak perangkat mereka sendiri Chipset, prosesor Jadi gak ada ketergantungan sama Intel Apalagi AMD Ini bakal bikin mereka bisa nguasain masa depannya ekosistem PC Kalau misalnya prosesor mereka berhasil Gak ada cacat, gak ada celah, dan lancar jaya Lanjay Plus fitur yang ada di prosesor AMD dan Intel Juga berhasil mereka kuasain Atau mereka bikin yang lebih baik lagi Soalnya Microsoft juga pasti bakal kolaborasi-kolaborasi gitulah Ya, gak langsung kesingkir sih AMD sama Intel Tapi persaingan bakal jadi panas banget menurut gue Intinya gini Kalau Microsoft betah sama ARM dan prosesor Apple Silicon Mereka bakal mengeksplorasi lebih jauh Dan tentu bikin produsen PC kayak Asus dan lain-lain Juga mempertimbangkan langkah untuk meninggalkan Arsitektur x86 Dan juga Wintel alias Windows Intel Arsitektur x86 adalah sistem dasar prosesor AMD dan Intel Buat cocok sama Windows Sementara Windows Intel adalah hasil kerjasama Microsoft Windows Dan Intel buat membuat kecocokan Arsitektur x86 Intel mengoperasikan OS Windows Atau kemungkinan lain yang juga bisa terwujud Apple sukses sama prosesor silicon dan chipset ARM mereka Intel tetap jalan buat kerjasama sama Microsoft dan produsen PC yang ada Buat jawaban pastinya kita harus lihat nih persaingan panas di masa depan Mulai dari sekarang Dan masalah itu sih kembali ke opini dan predisi masing-masing Kita lihatlah nanti gimana Kayaknya segitu aja yang bisa gue bahas Kalau udah misinformasi gue mohon maaf Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten ekdodain berikutnya Hmm lucu juga ya kalau Intel sama AMD beneran kesingkir Kalau Oh 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 Terima kasih.